Sebuah video seorang bule wanita cantik asal Rusia ungkap syarat menikahinya, viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengungkap syarat untuk menikahinya itu cukup sederhana. Ia mengaku dirinya hanya membutuhkan nafkah suami tak sampai 9 juta rupiah per bulan. Mungkin tak jarang kita menemukan wanita yang menuntut nafkah dari suami sekian juta dari suaminya. Meski begitu, ada juga wanita yang tak mempermasalahkan berapapun nominal nafkah yang diberikan suaminya. Hal yang terpenting baginya nafkah suaminya itu masih bisa mencukupi kehidupannya berumah tangga sehari-hari. Itulah pula yang diharapkan oleh wanita asal Rusia ini. Video wanita Rusia ungkap syarat menikahinya itu viral dibagikan akun TikTok at Substreet Story. Dalam video tersebut, mulanya wanita Rusia muslimah yang berhijab itu jadi narasumber wawancara jalanan. Ia ditanya soal berapa banyak uang yang dibutuhkan pria untuk menikahi seorang wanita Rusia. How much money does amenni to marry a Russian woman? Tanya perekam. Lalu, wanita Rusia itu menjelaskan bahwa baginya tak masalah nominal uang yang diberikan. Namun, hal terpenting baginya uang yang diberikan seorang calon suaminya kelak setidaknya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia pun mengungkap perkiraan biaya kehidupan sehari-hari berumah tangga dengan wanita Rusia hanya membutuhkan sekira 500 dolar atau setara 8,2 juta rupiah. It doesn't matter how much a man makes per month, but it must be enough to cover all the living cost expense, so around 500 dolar, ujarnya. Lalu, wanita Rusia yang tinggal di Malaysia ini membeberkan pemikiran tersebut berasal dari tradisi di Rusia. Ia menjelaskan bahwa di Rusia pria yang sudah menikah harus memberikan sebagian penghasilannya kepada mertuanya. Namun, jumlah pemberian kepada orang tua itu tergantung pada preferensi individu. Ia pun mengungkap perkiraan uang yang diberikan kepada orang tua sektar 200 dolar Amerika Serikat atau setara 3,2 juta rupiah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.